Ternyata enak sekali ngopi di alam liar. Cukup becak guys, setengah kilo lagi, kita akan sampai di lokasi benar-benar berlumpur. Hujan semalam, saya hari ini tidak membawa lensa untuk motret burung, hanya membawa kamera mirrorless untuk bikin video. Saya ngamati burung sama, seperti judul, cari tempat untuk ngopi. Kalau katanya kopi enak itu, di samping bijinya, si pembuatnya, peracinya atau baristanya, juga lokasi dan faktor psikologis yang membuat kopi. Seduhannya itu jadi enak. Kali ini, sambil pengamatan burung, saya akan membuat seduhan di alam itu. Sepertinya gerimis lagi guys. Wah ini kalau hujan, nunggu reda dulu guys, baru bisa keluar. Sekarang kita sampai di hutan kecil, tempat favorit saya, Hongkong sendirian. Banyak burung, kita sudah sampai di lokasi. Sekitar setengah jam perjalanan, 15 menit, 20 menit ya. Sekitar 20 menit perjalanan dari tempat parkir. Kita buat kopi dulu guys. Jadi terpantau burung SPKF. Sangat dekat dengan saya. kurang lebih jarak 6 meter. Jadi saya foto dengan lensa biasa saja. Kita ngerenting ya guys. Tambahnya antai. Saya atur jika terlalu halus. Sekitar ya. 1,5. Saya bawa. Saya bawa arah bika gayo. Saya plant dengan robusta. Dari malang. Total semua sekitar, total semua 15 gram. Jangan lukuan sembarangan. Karena kalau terlalu lembut di sini. Kalau ini tekanannya rapat gini. Kembali lembut sekali. Dan agak lama hatinya. Saya bikin agak kasar saja. Ini jam 08. 08. Gak ke rasanya seperti jam sore. Sekarang sampai konten kopi. Masih separuh Saya kira sudah cukup Cukup lembut Masih lembut sekali Masih terlalu lembut Ini kalau pakai mesin Listrik itu mendertik ya guys Saya sedikit tidak kuat Berat Nah sepertinya tinggal Saya kerasin lagi guys Biar halus Campur Besar untuk baginya ya Sudah cukup Terus kita 12 gram segini Ini antara halus dan Besar dan tinggal Berarti keringis Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati